Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya dengan saya Eryono Budi Wijoyo di channel saya di sini saya akan menghubungi teman saya yang ada di Inggris terkait dengan perkembangan COVID-19 yang nanti akan digambarkan kondisi di sana seperti apa nah disini akan ada beberapa part yang nanti sambung menyambung seperti itu ataupun nanti bisa terbang kemana terkait dengan perkembangan COVID-19 jadi tetap stay tune di channel saya ini Oke kita akan terbang ke Inggris baik di sini kita sudah menunggu ya untuk nah apa ya namanya teman ngobrol kita namanya Eva wisanti yang nanti akan dijelaskan background beliau di sana seperti apa kita akan masuk langsung beliau nya ke diskusi kita pada malam hari ini baik kita sambut untuk teman ngobrol kita ya eh ini namanya Mbak Eva wisanti Halo Mbak Eva Halo Eryono Iya nah kita akan ngobrol santai kadang-kadang tadi kita sudah terbang ke Inggris ya Mbak Eva ini ada di Inggris seperti itu nanti bisa apa namanya Mbak cerita tentang pandemi COVID-19 ini ya seperti yang Mbak ketahui ya kan itu pertama kali kan terjadi di Wuhan China terus akhir Desember 2019 seperti itu ya nah gimana sih kondisi di Inggris sana kan itu jauh Mbak Wuhan ke Inggris itu jadi sebetulnya disini itu nggak begitu lama setelah kejadian di Wuhan kalau enggak salah sekitar satu atau dua bulan setelah outbreak di Wuhan tahun 2019 itu terjadi ada kasus pertama yang yang terkonfirmasi di Inggris itu justru dari warga negara Cina yang sedang main ke Inggris itu akhir Januari kalau nggak salah jadi bersamaan hampir bersamaan sih dengan datangnya saya ke Inggris yang kedua kali ini jadi pertama kali ditemukan itu di kasusnya di kota York sekitar 30 menit dari tempat saya tinggal sekarang di Leeds mereka lagi jalan-jalan disitu orang sekaligus kasus pertama oke berarti itu pertama bukan dari warga negara sana ya jadi malah yang terkonfirmasi bukan dari warga negara Inggris oke waktu itu ada nggak berita gimana sih ceritanya kok bisa terkonfirmasi COVID-19 saat itu hmm jadi dua orang ini kebetulan kalau nggak salah mereka keluarga ya kalau nggak salah orang keluarga anak mereka habis datang dari Cina karena liburan kalau nggak salah mendekati Imlek kalau nggak salah mereka jalan-jalan ke situ dan menunjukkan gejala-gejala yang nggak biasa jadi mereka langsung diisolasi di hotel itu tempat mereka minum nggak lama kemudian juga ada kasus pertama orang Inggrisnya sendiri kira-kira seminggu depannya langsung terdeteksi juga setelah orang Inggrisnya itu lagi ada kerjaan bisnis di Sinampura oke berarti persebarannya dari manusia ke manusia ya perjalan travel seperti itu ya iya betul nah sebenarnya Mbak sebelum dilanjutkan Mbak disana tuh seperti apa sih sehari-harinya sebelum COVID seperti itu oke bisa saya sampaikan karena kali ini saya baru 3 bulan disini tapi 2 tahun yang lalu saya juga pemain Inggris untuk kegiatan akademik jadi sebelum itu sangat ramai Inggris itu pada saat saya datang ke situ kebetulan lagi musim gugur di akhir musim panas terus kemudian transisi ke musim gugur orang-orang pada banyak sekali punya kegiatan dan pada saat itu bulan September 2018 adalah waktu dimana kampus-kampus itu menerima mahasiswa baru dan juga tahun ajaran baru dimulai di institusi jadi tajak orang-orang datang menikmati kota sambil melihat kampus-kampus juga Mbak kan sudah 2 kali kesana ya dan sekarang tinggal disana dan tinggalnya juga pasca pandemik ya maksudnya lama pandemik seperti itu ada gak sih bedanya pada saat kunjungan pertama dengan saat ini Mbak tinggal disana hmm kalau saat kunjungan pertama yang paling saya rasakan itu pastinya saya masuk ke bandara ya jadi begitu orang dari bandara itu antriangnya masuk ke jalur pengecekan dokumen imigrasi itu bisa sampai 3 jam walaupun itu bandara canggih gitu jadi sangat padat sekali sampai saya hampir ketinggalan connecting flight jadi kayak terminal lah bandara gitu jadi kemudian begitu berhasil masuk mau naik kereta atau underground bawa tanah itu kereta bawa tanah itu juga betul-betul perjuangan kayak naik KRL di Jakarta pada jam-jam sini kalau sekarang sih orang mau masuk stasiun atau masuk minimarket itu harus nyantri dan kalau di bandara dan stasiun itu polisi patrolin ditanya mau kemana mana dokumen-dokumen pendekunnya kalau yang penting-penting disuruh pulang lah walaupun udah beli tiket untuk dari transport oke berarti lebih ketat ya sebelum pandemi dan sekarang pandemi ini betul oke untuk sekarang kondisinya apakah masih seketat pada saat pertama kali kasus dilaporkan atau gimana Mbak? terus-terus saya menilai setelah kasus terjadi pada saat 29 Januari itu orang-orang masih agak rileks gitu dan pemerintah juga tidak menilai bahwa wabah ini akan banyak menyebar gitu ke kota-kota yang lain tapi ternyata banyak sekali pressure dari politisi dan juga tenaga kesehatan agar segera dilakukan pembatasan sosial begitu tapi nggak juga dilaksanakan dan baru dilaksanakan itu tanggal 24 Maret betul-betul saya ingat hari pertama kita diperintahkan untuk lockdown jadi itu antara kasus pertama dengan lockdown itu berapa bulan kira-kira 29 Januari sampai 24 Maret itu udah kelompat luar biasa kalau dilihat dari kasus selama di sana dari pertama kali kasus muncul sampai dengan lockdown pertama kali terjadi itu sangat banyak nggak kasus yang terjadi atau mungkin tersebar seperti itu kalau trendnya sama dengan seluruh dunia ini kasusnya eksponensial jadi dibandingkan dengan yang lain saat ini Inggris itu sudah top 5 masuk dalam top 5 dalam jumlah matian yang official diumumkan oleh pemerintah tentang persebaran virus corona ini dan ini belum termasuk sama yang meninggal di care homes atau panti jompor belum termasuk juga yang meninggal di rumah-umah atau yang undetected cases atau kasus yang nggak terdeteksi berarti berarti kasus yang tidak terdeteksi kemudian yang dipanti jompor itu belum terhitung dari perhitungan pemerintah seperti itu ya jadi sekarang itu kalau nggak salah 21 ribuan kasusnya sampai hari ini jadi berlipat-lipat dari Indonesia tapi masih belum banyak tes yang dilakukan oleh pemerintah Perdana Menterinya aja sampai ke mana? oh iya ya ini ya sampai buat surat buat semuanya ya oke kalau terkait dengan masyarakatnya sendiri Mbak apakah ada apa ya terkait dengan kesadarannya yang tinggi atau acu-acu atau gimana kalau kondisi di sana yang Mbak lihat? oke saya pernah baca di suatu media internasional kalau pemuda-pemuda Inggris itu masuk kelompok pemuda yang paling tidak patuh dalam social distancing di Eropa jadi dibandingkan negara lain slow lah istilahnya pemuda Inggris itu malah ada yang masih tetap mengundang DJ di kota lain kalau yang saya lihat di sekitar rumah saya di sini itu tidak terlalu hype atau tidak terlalu patuh tapi pelan-pelan di sini kemudian masyarakat mulai mematuhi jadi begitu masuk supermarket kita itu dibatasin orang-orangnya harus baris di luar sampai di jalan kemudian juga mau masuk rumah sakit juga demikian mau masuk minimarket yang terkecil aja juga demikian harus tunggu satu keluar satu masuk dan berapa orang lain nah itu kesadaran dari masyarakat sendiri atau harus ada apa namanya petugasnya seperti itu yang mengatur kalau dari yang saya lihat masyarakat masyarakat itu mengandalkan guidelines atau petunjuk dari pemerintah jadi mereka sudah tahu sebetulnya cuman di jalan harus ada ekstra tambahan penuntun gitu dari masing-masing service atau jasa layanan di kota-kota jadi tidak semua tempat itu sekarang buka layanan publik itu tidak semua buka jadi masing-masing bangunan misalkan nih kalau permarket mereka nyediakan satang khusus untuk ngecek antrian atau kemarin saya juga pergi ke salah satu minimarket ada petugas khusus untuk nyemprot keranjang belanjaan sebelum dipakai oleh pengunjung Oke berarti ada apa ya ekstra orang untuk mengurus hal-hal yang sering dipegang misalkan disinfektan seperti itu gitu ya jadi terus-terusan mereka itu menghabiskan disinfektan per hari Oke terus kemudian kalau terkait dengan kehidupan akademisi kan Mbak akademisi ya disana ya awam yang sedang melakukan studi disana nah itu proses studi disana bagaimana apakah tetap dilakukan dengan tatap muka atau karena ada apa namanya pembatasan ya akhirnya dengan metode yang lain itu seperti apa Jadi sebelum tanggal 24 naref lockdown hari pertama saya tetap ke kampus seperti biasa walaupun tidak ada pertemuan tapi kemudian saya banyak melakukan training jadi kita aplikasi atau daftar untuk training di perpustakaan training untuk menulis atau training untuk keterampilan akademik yang lain gitu kemudian setelah adanya lockdown jadi beberapa hari sebelum lockdown itu kampus memutuskan untuk mengunci seluruh bangunan termasuk laboratorium bengkel dan juga tempat galeri itu secara elektronik pintunya itu ditutup bahkan dosennya tidak bisa masuk kemudian setelah adanya lockdown saya sudah sering sekali melakukan pimpinan tatap muka secara online dengan kedua pemimpin saya terus kemudian juga banyak juga pertemuan research group yang sudah saya lakukan sebanyak 3 kali sampai sekarang dan kita rutin melakukannya cuma rasanya ya jadi sebetulnya emosi yang didapatkan itu tidak tersampaikan juga kemudian memperlihatkan kemanjuan kita juga tidak begitu kenal gitu tapi ya untungnya tetap semangat dan tetap baik jadi kan ada proses berarti memang ada proses perubahan yang cukup signifikan ya Mbak ya sebelum pandemi dan pandemi sekarang ini betul betul ya kalau memang memang ditutup kampusnya kampus total kalau ini Mbak apa namanya proses pelayanan kesehatan selama di selama di kota Mbak yang Mbak lihat itu bagaimana pelayanan kesehatan di sana jadi kita bandingin aja dulu ya sebelum dan sesudah lockdown jadi sebelum saya mulai kuliah saya kan disuruh mengurus daftar daftar kepada salah satu dokter umum Indonesia jadi semua masyarakat itu harus punya dokter umum satu yang bertanggung jawab terhadap kita jadi seperti misal dokter keluarga di Indonesia ya jadi fasilitas kesehatan satu kalau kita rujuk BPJS gitu yang pertama kita datangin sebelum kita cari spesialis nah itu saya juga seperti itu jadi seluruh daftar bawa semua track record kita kalau perlu juga kita bawa obat-obatan yang kita punya dari Indonesia kita daftar di situ jadi nanti kalau misalkan kita ada keluhan ya kita ke fasilitas kesehatan itu dan menurut teman-teman saya yang udah pernah sakit terus minta obat itu appointment-nya lama banget bisa sampai satu minggu atau sepuluh hari sebelum kita pengen ketemu dokter kita harus bikin itu kalau situasi normal tapi kalau dalam situasi pandemi kayak begini itu tambah susah lagi karena pemerintah itu punya beberapa poin panduan kalau sebelum kita ngadu ke pemerintah kalau kita ini punya gejala kalau kita punya gejala-gejala yang mirip dengan coronavirus COVID-19 ini kita harus nisolasi diri selama 7 hari jadi kalau 7 hari itu kita bisa membaik kita lanjutin 7 hari setelahnya tapi kalau situasi memburuk baru kita telepon dokter umum kita itu dan jangan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan apapun nah kalau misalkan semakin memburuk baru kita dijemput oleh pemerintah itu jadi masih ada ruang 14 hari untuk kita self-diagnosis diri kita sendiri karena kita lihat saya lihat CCTV itu betul-betul overwhelm atau full betul kapasitas dari kesehatan di sini geber itu cukup membludak ya kasusnya iya iya kalau terkait mungkin selama mbak di sana tinggal di sana ada gak tetangga sekitar yang dijemput oleh pemerintah dan melihat sendiri langsung seperti itu kalau melihat sendiri belum ada tapi kalau warga Indonesia yang sudah pernah itu ada di sini sekitar 11 orang kalau gak salah di satu negara ini tapi kalau di sini saya belum melihat ada kasus di lingkungan saya sendiri tapi itu sangat mungkin terjadi soalnya daerah saya itu cukup padat di dekat kampus banyak mahasiswa asing oke nah tadi kan mbak menyampaikan ada 11 WNI ya yang positif nah itu prosedurnya gimana sih mbak maksudnya gini kan tinggal di negara orang nih ya kan nah untuk perlindungan kemudian untuk apapun itu apakah harus menghubungi ketubes di sana atau bagaimana prosesnya nah itu juga hal yang sudah diperhatikan oleh pemerintah kita jadi berdasarkan koordinasi dengan teman-teman dari negara lain jadi kedubes kita itu ikut peraturan atau standar penanganan di negara masing-masing jadi kedubes itu gak bisa punya peraturan sendiri sebetulnya jadi misalkan di Inggris disuruh karantina 7 hari di negara lain mungkin lebih atau kurang atau bisa jadi ada yang langsung dijemput nah yang penting sebagai warga ya atau pelajar disini kita tuh pasti sudah memiliki asuransi imigrasi jadi kita diperlakukan sama dengan warga yang udah lama tinggal disini jadi kalau misalkan kita terkena itu ikut prosedur negara pada masing-masing dan berlaku untuk siapa saja jadi nanti pasti KBRI akan mendapat dan juga memantau terus dari kasus kita jadi yang nanti dibiarkan itu seluruh pemerintah negara setempat oke berarti dimana bumi dikejak disitu langit dijunjung seperti itu ya Mbak betul oke mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Mbak terkait pengalaman mungkin apa-apa terkait dengan proses pandemi ini kalau dari saya sebetulnya pemerintah itu punya himbawan jadi boleh keluar untuk berbelanja dan boleh keluar untuk olahraga sekali sehati atau untuk jalan-jalan dengan peliharaannya karena nanti kalau nggak bawa jalan-jalan stress mereka nah tapi itu juga bingung bagaimana sih cara mengenali orang ini sudah keluar berapa kali dalam satu hari ini itu juga kan nggak ada standarnya bagaimana caranya mengetahui hal itu itu aja yang menjadi komik dulu baik Mbak jadi apa namanya pinjang-pinjang hangat kita sih ya pinjang-pinjang hangat kita mungkin sampai disini dulu kali ya nanti bisa kita apa namanya lanjutkan untuk part 2 mungkin 1 2 minggu lah 2 minggu lah 2 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan ke depan jadi ada nggak sih proses perubahan-perubahan selama pandemi ini apakah kasus yang muncul itu semakin tambah atau penurunan dan sebagainya itu ya Mbak Eva mungkin ada yang sampaikan kata-kata apa namanya ya penyemangat atau mungkin kata-kata apa untuk menggambarkan Mbak Eva di sana oke jadi kita ikut saja peraturan pemerintah stay home and save lives kalau di sini jargonnya kalau di Indonesia stay at home gitu aja sih jangan lupa ceritanya pakai masker kalau keluar oh iya jadi ingat kalau di sana harus pakai masker nggak kalau keluar belakangan ini sih baru pakai masker baru himbawan atau wajib pakai masker dimanapun tapi kalau dari awal sebulan yang lalu belum ada jadi yang masker itu untuk tenaga kesehatan aja tapi kalau sekarang semua harus pakai masker masker kain atau masker medis Mbak? kalau di sini masker kain yang lapis tiga jadi anjurannya oh berarti sudah ada apa namanya standarnya ya apa yang harus dipakai seperti itu ya oke Mbak stay at home tetap sehat berpikir positif jangan lupa cuci tangan oke untuk kita putus penyebaran COVID-19 ini oke sukses ya Mbak ya terima kasih ya iya íveis 02 03 03 04 0 04 0 0 0 0 04 Terima kasih.